9 Star Hegemon Body Arts Season 408, Tembakan Paman Huai Tersedak Suara puluhan pedang panjang tersarung, suara pedang panjang terhunus dan pedang panjang tersarung hampir sama, tetapi memanjang. Tidak ada fluktuasi di wajah para prajurit darah naga, seolah-olah mereka telah melakukan hal yang sepele, dan lebih dari dua lusin pembangkit tenaga tertinggi bipolar langsung terbunuh. Sekarat, Marvin Yeh sangat marah. Dia tidak memandang Long Chen dan yang lainnya pada awalnya. Lagi pula, Long Chen dan yang lainnya tidak memiliki aura ni ying tian. Bahkan jika Long Chen dan yang lainnya datang dengan kapal hantu, dia tidak menganggap Long Chen dan yang lainnya sebagai karakter yang kuat. Dia berpikir bahwa lebih dari 20 kekuatan tertinggi bipolar akan dapat menakuti mereka hanya dengan menakuti mereka. Takut. Tidak hanya dia berpikir demikian, tetapi 20 atau lebih pria kuat juga berpikir demikian, dan Dragon Blood Warriors tidak membuat mereka takut. Di bawah amarah Yeh Weng Suan, dia menembak seperti listrik, cakarnya seperti kait, dan dia mengambil tenggorokan Long Chen. Saya harus mengatakan bahwa Marvin Yeh sangat kuat, dan karena dia adalah pria kuat yang lahir dan dibesarkan di ni ying tian, jika dia selaras dengan Dao, dia akan diberkati oleh Dao Surga ketika dia mengangkat tangan dan kakinya. Titik. Orang luar berbeda, karena hukum antara surga dan surga berbeda. Jika Anda ingin mendapatkan pijakan di Nirvana, Anda harus disetujui oleh hukum Nirvana. Dibutuhkan sekitar setengah tahun untuk pembangkit tenaga listrik dari luar langit untuk mendapatkan persetujuan dari ni ying tian paling awal. Ini juga mengapa, ketika orang luar baru saja datang ke sini, semuanya menjadi sangat sulit dan mereka akan diganggu oleh orang-orang di sini. Tanpa berkah dari jalan surgawi, teknik tersebut tidak dapat beresonansi dengan jalan surgawi, dan kekuatan serangan secara alami akan sangat berkurang. Pertama kali Anda tiba, itu setara dengan dipotong setengah dari basis kultivasi Anda, jadi setiap orang kuat yang datang ke sini harus jujur. Ledakan. Tembakan Marvin Yee, Longchen tidak bergerak, tetapi sebuah tangan logam besar mencengkeram pergelangan tangannya. Kemudian Marvin Yee menatap Guo Ran, yang mengenakan baju besi. Pada saat yang sama, pergelangan tangannya sakit parah, seolah-olah hendak dicubit. Biarkan saja. Marvin Yee menendang perut bagian bawah Guo Ran dengan keras. Ini adalah cara serangan balik yang normal. Perut bagian bawah adalah titik kuncinya. Bahkan jika Anda tidak melepaskannya, kekuatannya akan tersebar dan Anda dapat dengan mudah membebaskan diri. Tapi Marvin Yee salah perhitungan, Guo Ran terbungkus baju perang, dan tidak ada sudut mati di tubuhnya. Tidak ada yang namanya titik kunci, dan tidak perlu mengelak. Dia tidak hanya perlu menghindar, tetapi pada saat Marvin Yee menendang, perut bagian bawah Guo Ran tumbuh duri tajam, berkedip dengan cahaya dingin, seperti landak. Kemudian, ketika Long Chen dan yang lainnya tidak tahan untuk melihat secara langsung, Marvin Yee menendangnya, dan betisnya, bersama dengan telapak kakinya, langsung tertusuk. Ah! Marvin Yee berteriak, seperti membunuh babi. Paku di tubuh Guo Ran adalah pertahanan pasif, dan beracun. Tidak apa-apa jika hanya beracun, dan ada karat yang tergores dari kapal hantu di atasnya. Karat Xia Chen ini telah diukir di ujung jarum dengan metode susunan. Setelah tertusuk, selesai. Saya melihat betis berdarah Marvin Yee, membusuk dalam sekejap. Hal yang paling menakutkan adalah daging yang membusuk terus menyebar. Lepaskan wengsuan, atau kalian semua akan mati. Pada saat ini, kehampaan meledak, dan pembangkit tenaga listrik Tianzun akhirnya muncul. Itu adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah putih sutra emas. Dia tampak berusia sekitar 40 tahun, dengan wajah putih dan tanpa janggut. Saat ini, dia menatap Long Chen dengan wajah marah. Kita semua harus mati. Hei hei, kalau begitu aku ingin melihat bagaimana kita mati. Sarkas memuncul di sudut mulut Long Chen. Long Chen tahu bahwa Marvin Yee dan yang lainnya sengaja memprovokasi mereka, yang sebenarnya merupakan ujian, tetapi metode seperti itu sangat menghina. Jangan katakan apakah Long Chen telah membantu mereka, bahkan jika semua orang tidak ada hubungannya dengan mereka, ujian seperti itu jelas merupakan tamparan bagi orang lain. Long Chen terbiasa meninju wajah orang lain dalam hidupnya, tetapi jika orang lain ingin meninju wajahnya, dia tidak bisa, dan dia tidak boleh terbiasa dengan masalah mereka. Long Chen tahu bahwa Marvin Yee ini tampaknya memiliki banyak identitas, dan dia berencana untuk memberinya pelajaran. Menurut rutinitas normal, ketika Tianzun di belakang layar keluar saat ini, dia harus meminta maaf terlebih dahulu, mengatakan bahwa anak itu bodoh, dan demi dirinya sendiri, semua orang bisa melupakannya. Long Chen tidak melakukan apapun kepada orang-orang, dan semua orang tidak mengenal satu sama lain. Meskipun mereka mungkin tidak bisa menjadi teman, setidaknya mereka tidak akan membuat keadaan terlalu kaku. Tapi orang ini, begitu dia keluar, begitu sombong, mengatakan bahwa mereka semua harus mati, dan kemarahan Long Chen tiba-tiba muncul. Ketidaktahuan Junior, karena kamu tidak tahu cara mengangkat, lalu mati. Pembangkit tenaga listrik Tianzun sangat marah, dan ketika dia menunjukkannya, dia melihat seberkas cahaya yang langsung menuju ke alis Guoran. Ledakan. Long Chen sudah siap, pisau Minghong terhunus, dan pisau jatuh melawan cahaya ilahi. Dengan suara keras, Long Chen mengerang, dan terkejut dan terbang keluar. Darah melonjak, dan dia hampir memuntahkan setegup darah. Titik. Long Chen tiba-tiba marah, pria ini sangat sombong, dia benar-benar membunuhnya. Paman Huai, bunuh dia. Long Chen benar-benar marah, dia juga ras manusia, dia sombong dan tidak masuk akal. Melihat Long Chen menghancurkan jarinya dengan pisau, orang kuat itu terkejut hari itu, tetapi dia tidak menahan tangannya dalam pukulan itu, dan Long Chen, seorang raja peri kecil, benar-benar memblokirnya. Dan pada saat Long Chen memblokir pukulan itu, niat membunuh melonjak di matanya, orang seperti itu tidak boleh tinggal. Penglihatan di belakangnya terbuka lebar, tepat saat dia hendak membunuh Long Chen, tiba-tiba di tanah, tombak kayu muncul dari udara tipis, menusup dari punggungnya. Uff. Tombak kayu muncul dari udara tipis, diam-diam. Hari itu, lelaki kuat itu tidak pernah mengira ada tuan yang menakutkan yang bersembunyi di sini. Dia hendak menghindar, tapi sudah terlambat, dan tubuhnya langsung tertusuk. Pada saat tubuhnya ditusuk, dia ngeri menemukan bahwa energi di tubuhnya mengalir dengan cepat. Hari itu, wajah Zun berubah drastis. Tiba-tiba, tangannya disegel, dan setegup darah menyembur keluar. Darah berubah menjadi totem aneh di udara. Cahaya dan darah melarikan diri. Hari itu, lelaki kuat itu gemetar hebat gelombang menarik keluar dari tombak kayu dan masuk ke totem berwarna darah. Saat dia keluar dari tombak kayu, terlihat daging dan organ dari dadanya ditarik keluar. Ternyata tombak kayu itu menusuk ke tubuhnya dan dengan cepat mengakar di tubuhnya. Pria itu juga pria yang kejam. Dia membuat keputusan yang menentukan dan menyerahkan sebagian dari daging dan darahnya untuk menghindari kendali tombak kayu. Kamu menungguku, keluarga ye kami tidak akan membiarkanmu pergi. Hari itu, lelaki kuat itu masuk ke dalam pola berwarna darah, dan orang itu langsung menghilang, tetapi raungannya terdengar di antara langit dan bumi. Ledakan. Tiba-tiba pola berdarah itu terbuka, menutupi Longchen dan yang lainnya, wajah Paman Huai berubah. Tidak, dia membuat tanda pelacakan pada kita. Bab 4072, Keluarga Abadi, Satu Keluarga Dewa. Sial, karena mereka mencari kematian, biarkan mereka memenuhinya. Kemarahan Longchen meningkat, apa namanya, melakukan perbuatan baik, tetapi juga membalas dendam, apakah saya gila, atau apakah dunia ini gila. Guoran dan yang lainnya juga penuh semangat. Apakah orang-orang ini ternak? Sekalipun itu adalah sekelompok hewan, orang harus tahu bagaimana berterima kasih karena telah membantunya. Hari itu, ketika orang kuat itu melarikan diri, Paman Huai berkata dengan nada meminta maaf, maaf, saya terlalu mengandalkan susunan kaisar dunia bawah, dan kecepatan tembakannya lambat, jadi dia melarikan diri. Paman Huai mengandalkan lingkaran sihir untuk menangkap yang kuat selama bertahun-tahun, dan kemampuannya secara langsung telah menurun drastis. Kalau tidak, jika dia tidak terduga, orang itu pasti akan mati. Tidak apa-apa, Paman Huai, tidak masalah apakah dia kabur atau tidak, dan kita tidak bisa membunuh semua orang di sini. Longchen terhibur. Lepaskan aku atau kamu. Saat ini, Marvin Yee berteriak ngeri, setelah beberapa saat, bagian bawah tubuhnya telah membusuk, dan dia ditangkap oleh Guoran, tidak dapat melawan, tetapi mulutnya masih mengancam semua orang. Uff. Longchen terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya, dia menunjukkannya, menusuk alisnya, kekuatan jiwa meledak, dan dia langsung menggeledah jiwa dengan keras. Keluarga abadi, keluarga dewa. Melalui pencarian jiwa yang kejam, Longchen mengetahui bahwa Marvin Yee ini sebenarnya berasal dari keluarga abadi, dan keluarganya dikenal sebagai dewa surga. Yang disebut keluarga abadi berarti ada pusat kekuatan tingkat abadi yang bertanggung jawab. Keabadian adalah alam di atas Tianzun. Dikatakan bahwa ketika mencapai alam itu, itu abadi dan abadi, hidup berdampingan dengan keabadian. Keabadian yang disebutkan di dunia fana merujuk pada orang-orang yang begitu kuat. Keberadaan seperti itu, banyak praktisi yang tidak pernah memiliki kesempatan untuk menghubungi mereka sepanjang. Ketika Longchen pertama kali mendengar tentang alam keabadian, dia langsung memikirkan satu orang, lelaki tua penyapu dari Akademi Lingqiao. Xiaoher berkata bahwa keluarga bangau warna-warni mereka memiliki umur yang sangat panjang. Dia telah mengirim beberapa generasi dekan, sedangkan penyapu tua telah mengirim beberapa generasi burung bangau berwarna-warni. Hanya pembangkit tenaga abadi yang dapat memiliki shouyuan horor seperti itu. Keluarga abadi berarti bahwa keluarga ini memiliki pembangkit tenaga tingkat abadi yang bertanggung jawab, atau ada pembangkit tenaga tingkat abadi, dengan warisan abadi. Adapun para dewa, hanya zaman kuno yang muncul. Ketika dewa-dewa ini lahir, langit turun dengan penglihatan, dan siarui ditambahkan ke tubuhnya. Dia dikenal sebagai orang yang ditakdirkan untuk kembali, dan juga disebut dewa takdir. Setelah era primordial, tidak ada dewa yang lahir antara langit dan bumi, dan dewa menjadi legenda, tetapi Long Chen tidak menyangka bahwa keluarga Marvin Yee ternyata adalah keluarga abadi dan keturunan dewa. Pantas saja orang ini begitu sombong. Sayang sekali jiwa Marvin Yee dijaga oleh kekuatan dewa, jadi Long Chen hanya bisa mendapatkan sedikit informasi. Asal-usul keluarganya, latar belakang, dan informasi lain yang tidak tergolong rahasia tidak dapat dikumpulkan. Long Chen membunuh Yee Weng Suan, dan wajah pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya berubah. Mereka memandang Long Chen dengan ngeri. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa sekelompok orang luar berani membunuh Yee Weng Suan. Jika mereka melakukan itu, mereka akan melakukan kejahatan. Dosa Keji Mata Long Chen melirik mereka, dan pria kuat yang mengenakan pakaian yang sama dengan Yee Weng Suan memiliki kata, Kamu, di Jiuli Xianwen yang dilukis dengan benang emas di dada mereka, yang sangat mudah dikenali. Ketika mata Long Chen menyapu sekelompok orang ini, rambut mereka berdiri tegak, seolah-olah mereka sedang ditatap oleh binatang buas, dan angin sejuk bertiup dari belakang leher mereka. Sebenarnya, Long Chen memiliki hati untuk mencari jiwanya, dan ingin melihat asal-usul keluarga Yee, tetapi ketika dia memikirkan tentang seorang jenius seperti Yee Weng Suan, dia hanya bisa membaca begitu banyak informasi, dan saya khawatir dia bisa mendapatkan lebih sedikit dari orang lain. Kamu, keluar dan tanyakan beberapa kata padamu. Jika Anda tidak ingin mati, Anda dapat menjawab apapun yang Anda minta. Kalau mau mati, segera bunuh diri, jangan buang waktu. Long Chen menunjuk ke orang yang dihormati di dunia yang kuat. Ketika orang kuat di kerajaan itu menggigil, dia hanya bisa berdiri dengan berani dan mencoba berpura-pura tenang dan berkata. Kamu bisa bertanya, tetapi jika itu melibatkan rahasia keluarga Yee, bahkan jika aku membunuhku, aku tidak akan menjawab. Saya meminta Anda untuk menjawab, katakan lebih banyak, katakan lebih sedikit, dan mati. Wajah Long Chen dingin, dan dia berkata dengan dingin, di mana tempat ini. Pria tua itu menggigil, dan buru-buru berkata, Prefektur Jiangning. Ini adalah wilayah keluarga Yee Anda. Long Chen bertanya. Tidak, kami diundang untuk melawan gelombang monster laut, kata orang tua itu. Silahkan, apakah itu uang? Long Chen mencibir. Iya-iya, pria tua itu berkata dengan canggung. Senyum mengejek muncul di wajah Long Chen, dan dia tidak perlu bertanya untuk mengetahui, apa yang sedang terjadi. Saya bertanya kepada Anda, dapatkah Prefektur Jiangning mengundang orang lain untuk membantu? Long Chen bertanya. Ini, ini. Pop. Pada saat lelaki tua itu ragu-ragu, Guoran menamparkan wajah lelaki itu, menyebabkan lelaki itu terhuyung-huyung. Bos saya menanyakan sesuatu kepada Anda, beraninya Anda ragu. Jika Anda ragu lagi, itu bukan tamparan di wajah, tetapi pisau untuk memenggal kepala Anda. Guoran berteriak dengan tajam. Pria itu kaget dan marah, dan dia menghormati yang kuat. Dia ditampar wajahnya, dan dia dipukuli oleh raja yang abadi. Ini benar-benar memalukan. Tapi melihat Paman Huai berdiri di samping Long Chen, dia adalah eksistensi yang bahkan bisa menakuti pembangkit tenaga listrik Tianzun, dan pada akhirnya dia hanya bisa menahannya. Tentu saja Anda dapat meminta siapapun untuk membantu, tetapi Jiangningzu memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Ye kami, jadi tentu saja dia segera meminta bantuan keluarga Ye kami. Pria tua itu menelan amarahnya. Keluarga Ye Anda benar-benar membuat rencana yang bagus, menggunakan gelombang monster laut sebagai tempat uji coba. Tidak hanya untuk mengasah keefektifan tempur para murid, tetapi juga untuk mengumpulkan uang. Yang paling penting adalah sambil mengumpulkan uang, orang lain juga berhutang budi padamu. Long Chen melihat sekelompok orang di kejauhan menatapnya dengan wajah rumit, mengapa Long Chen tidak tahu apa yang terjadi. Di medan perang, keluarga Ye lah yang bergabung dengan murid-murid dari pasukan lain untuk membersihkan Kraken. Pusat kekuatan lokal itu tidak memiliki peluang sama sekali. Kraken penuh dengan harta karun. Gelombang Kraken merupakan bencana sekaligus peluang. Keluarga Ye tidak mengizinkan pembangkit tenaga listrik lokal untuk melakukannya. Jika mereka mendapatkan keuntungan sendiri, mereka harus mengumpulkan uang, dan Jiang Ningzu berhutang budi kepada mereka. Melihat kencing Marvin Ye dan orang kuat Tianzun, Long Chen dapat menghitung sebab dan akibat, lalu mengkonfirmasi dari ekspresi orang kuat di kejauhan yang berani marah dan tidak berani berbicara, semuanya jelas. Warisan yang abadi gelombang sungguh keluarga Dewi, makan dengan sangat jelek, Anda telah kehilangan semua wajah leluhur Anda. Long Chen tidak bisa membantu tetapi dimarahi. Saya telah melihat orang yang tidak tahu malu, tetapi saya belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu, kekuatan yang begitu besar, merampok sekelompok praktisi tingkat rendah untuk makanan, dan makan tanpa malu-malu, tidak ada seorang pun. Orang tua itu dimarahi sehingga wajahnya memerah, tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah katapun. Meskipun matanya penuh kebencian, dia tidak berani menunjukkannya, karena takut Long Chen akan memenggal kepalanya karena marah. Saya tahu bahwa keluarga Ye Anda akan datang kepada saya. Anda membantu saya memberitahu mereka bahwa saya tidak peduli keluarga abadi seperti apa Anda, keluarga berdarah, jangan main-main dengan saya, atau Tuan Ketiga Long akan marah dan konsekuensinya akan sangat serius. Petik 2 Setelah Long Chen selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan semua orang naik kapal terbang, meraung di bawah tatapan banyak orang. Bab 4073, Suku Ye diburu Ledakan Long Chen dan yang lainnya baru saja pergi, kekosongan meledak, dan tiga sosok muncul pada saat bersamaan. Ketiganya mengenakan kostum keluarga Ye. Salah satunya adalah pembangkit tenaga listrik yang mulia surgawi yang baru saja melarikan diri. Bajingan, di mana mereka? Pria kuat itu meraung hari itu. Tuan Ki, orang-orang gila itu baru saja kabur dan pergi ke arah itu. Orang tua yang diperiksa silang oleh Long Chen buru-buru menunjuk ke satu arah. Bodoh, hal-hal yang tidak berguna, kenapa kamu tidak menghentikannya? Pria kuat itu sangat marah hari itu. Pada saat ini, napasnya sia-sia. Jelas, pukulan Paman Huai sebelumnya telah melukainya dengan parah, dan dia tidak dapat pulih dalam waktu singkat. Orang tua itu menundukkan kepalanya dan tidak berani mengatakan sepatah katapun, tetapi dia berpikir dalam hatinya, kamu tidak bisa menghentikannya, bagaimana saya bisa menghentikannya. Hanya saja dia tidak berani membantah pria itu, karena takut ditampar sampai mati, jadi dia hanya bisa menahannya. Apakah dia mengatakan sesuatu? Dua orang yang datang bersama orang itu juga merupakan pembangkit tenaga heavenly venerable, dan salah satunya dingin dan asli. Dia mengatakannya, tetapi kata-katanya tidak menyenangkan, dan penjahat itu tidak berani mengatakannya. Kata orang tua itu. Mengatakan. Hari itu, pria kuat itu berkata dengan marah. Kata-kata aslinya seperti ini, bantu aku memberitahu mereka. Aku tidak peduli apa keluarga abadimu, keluarga para dewa, jangan main-main denganku, jika tidak tuan ketiga long akan marah dan konsekuensinya adalah sangat serius. Kata orang tua itu. Oh. Begitu lelaki tua itu selesai berbicara, dia ditampar oleh pembangkit tenaga listrik Tianzun yang terluka. Sial, bajingan kecil itu akan pergi ke surga. Jika Anda membiarkan Anda melarikan diri dari telapak tangan Lao Tzu, Lao Tzu akan memberi Anda nama keluarga Anda. Kasihan lelaki tua itu, hanya menyampaikan kata-kata Long Chen, wajahnya ditampar. Diperkirakan ketika dia bangun, dia pasti akan menyapa seluruh keluarga pembangkit tenaga listrik yang mulia surgawi ini. Huff, anak yang sombong, karena dia tidak melaporkan dirinya sendiri, bahkan jika dia membunuhnya, itu bukan masalah besar. Ayo pergi, kejar dia, siksa dia, dan lihat siapa anak yang sombong itu. Yang mulia surgawi lainnya pria kuat itu mendengus dingin. Mereka bertiga bergoyang dan menghilang di antara langit dan bumi pada saat bersamaan. Kapal terbang itu meraung, dan dalam sekejap, ia meninggalkan garis pantai dan melaju ke pedalaman. Bos, mengapa kamu melarikan diri? Dengan paman huai, kami akan membunuh sebanyak mereka datang. Tidak perlu bersikap sopan kepada hewan-hewan ini. Guoran tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Ada banyak orang di sana, dan itu adalah medan perang utama mereka, dan mereka dapat membangun lorong, dan yang kuat akan datang dalam aliran yang stabil. Nying Tian bukan Ziyan Tian, dan keluarga Ye adalah keluarga abadi, keluarga dewa, dan latar belakangnya pasti menakutkan. Di satu sisi, kita tidak perlu melawan mereka dengan gegabuh. Di sisi lain, meskipun kita bermusuhan dengan mereka, kita memerlukan beberapa cara dan cara untuk menghindari kerugian. Kata Long Chen. Momong-momong, apakah menurut kalian pembangkit tenaga listrik keluarga Ye sedikit familiar? Long Chen tiba-tiba berkata, Dari apa yang kamu katakan, sepertinya sangat familiar, dan sepertinya aku pernah bertemu dengannya di suatu tempat sebelumnya. Guoran tercengang, lalu berkata, Ya, kami juga merasa nafas mereka memiliki perasaan yang sama. Prajurit darah naga lainnya juga berkata, Oh! Xia Chen tiba-tiba menepuk pahannya dan berkata dengan penuh semangat, Bos, keluarga Ye, empat dewa dari benua Tianwu. Begitu Xia Chen membuka mulutnya, semua orang tiba-tiba menyadari, Guoran berkata, Ya, ya, seperti suasana keluarga Ye. Wajah Ye Wengsuan itu persis sama dengan nada suara hantu mati Ye Liang Chen itu. Mungkinkah keluarga Ye dari klan dewa di benua Tianwu berasal dari garis keturunan para dewa Ni Ying Tian? Kata Xia Chen tidak percaya. Jika demikian, empat dewa asli, Long, Xiao, Ye, dan Jiang, semuanya dari para dewa. Bukankah Bos juga dari para dewa? Guoran memandang Long Chen, dan wajahnya penuh ketakutan. Kepercayaan diri. Long Chen juga jatuh ke dalam kontemplasi. Ketika dia berada di pavilion Shinto Jing, Long Chen telah membaca banyak buku kuno, dan dia tahu bahwa keluarga abadi adalah garis keturunan dewa. Tetapi ketika saya membolak balik di rektori, banyak buku kuno menghilang secara misterius. Long Chen menanyakannya dan berkata bahwa dekan mengambil beberapa karya klasik. Adapun apa yang dia lakukan, tidak ada yang tahu. Long Chen sekarang mengingat bahwa, dengan integritas koleksi Akademi Lingqiao, pasti ada beberapa asal-usul tentang asal-usul para dewa utama. Jelas, ini sengaja tidak membiarkannya melihat. Mungkinkah dekan tua itu sudah tahu asal-usulku? Jantung Long Chen berdetak kencang. Meskipun Long Chen sekarang adalah pembangkit tenaga raja abadi, tetapi mengingat sikap Din Bai Letian, dia selalu merasa bahwa kultivasi orang ini seperti laut, dan tidak mungkin baginya untuk berada di alam raja abadi. Mungkin tidak tercapai. Pada saat yang sama, Long Chen memikirkan lelaki tua yang menyapu lantai, terutama matanya yang keruh, seolah-olah dia telah menembus segalanya. Mungkinkah empat keluarga besar Long, Zhao, Ye, dan Jiang benar-benar dewa? Lalu mengapa mereka tinggal di dunia fana? Apa tujuan mereka? Long Chen tidak tahu. Mungkinkah itu terlibat? Rahasia apa? Jika ada rahasia tak terkatakan yang terlibat dalam hal ini, saya khawatir masalah ini tidak sederhana. Long Chen mencium rasa konspirasi. Tuan, mereka mengejar. Tiba-tiba suara Paman Huai menyelapikiran Long Chen. Paman Huai, berapa banyak dari mereka? Long Chen bertanya. Tiga, salah satunya adalah ikan yang lolos dari jaring. Kata Paman Huai. Paman Huai, serahkan ikan yang lolos dari jaring itu kepada kami. Bisakah Anda mengambil dua sisanya? Long Chen bertanya. Biarkan aku bersiap, seharusnya tidak ada masalah dengan satu musuh lawan tiga. Saya tidak harus mengambil risiko master. Jika tuannya rusak, saya tidak akan berani menjadi orang tua. Paman Huai buru-buru berkata. Anda harus tahu bahwa itu adalah Tianzun yang kuat. Bahkan jika dia terluka, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh sekelompok raja abadi. Dia takut Long Chen akan membuat kesalahan, dan dia akan bersalah. Lagi pula, Long Chen membiarkannya keluar, dia berterima kasih, dan takut Long Chen akan mengalami kecelakaan, dan dia akan merasa bersalah seumur hidup. Paman Huai, jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun yang aku tidak yakin. Kami baru saja tiba di Nianying Tian, dan kami masih memiliki aura Xiantian. Jika Anda ingin beradaptasi dengan Dao Surgawi di sini secepat mungkin, Anda memerlukan pertempuran untuk memobilisasi hukum langit dan bumi untuk mengubah aura Anda sendiri. Surgawi menghormati pembangkit tenaga listrik, mengintegrasikan dunia, kita dapat menggunakan kekuatannya untuk mengubah nafas kita sendiri, sehingga orang tidak akan mengenalinya sebagai orang luar secara sekilas, dan sangat nyaman untuk berjalan. Long Chen tersenyum. Maka kamu harus berhati-hati, jangan berani. Melihat apa yang dikatakan Long Chen, Paman Huai hanya bisa memperingatkan. Gemuruh. Kekosongan bergetar, tiga sosok keluar dari langit, dan ketiganya datang dengan aura pembunuh. Ini adalah tempat kosong, dikelilingi oleh pegunungan dan sungai yang bergulung, kosong dan sunyi. Tiga ahli keluarga Ye Gelombang datang mengikuti jejaknya, dan ketika mereka datang ke sini, mereka tiba-tiba berhenti. Jangan bersembunyi, biarkan orang tua itu keluar dan mati. Orang tua yang dilukai oleh Paman Huai sebelumnya meraum dan mengguncang langit. Dia tahu bahwa Long Chen dan yang lainnya ada di dekatnya. Apakah kamu sangat buta? Anda bahkan tidak dapat melihat sekelompok besar orang, jadi siapa yang Anda sembunyikan? Saat ini, di puncak gunung yang tinggi, Long Chen menatap mereka bertiga dan berkata dengan dingin. Mereka tidak bersembunyi sama sekali, mereka hanya berdiri di sana secara terbuka sehingga si idiot ini bahkan tidak melihat mereka. Mati. Melihat Long Chen dan yang lainnya, dia tiba-tiba menjadi marah dan langsung menuju Long Chen. Bab 4074, Pertempuran Para Dewa Sembilan Penatua, Tunggu sebentar. Orang tua yang terluka itu ditangkap oleh seorang lelaki tua di sebelahnya. Tetua ketujuh, apa yang kamu lakukan? Tetua kesembilan berkata dengan marah. Ternyata ketiga orang ini adalah tetua ketujuh, kedelapan, dan kesembilan dari keluarga Ye. Tetua kesembilan terluka dan menderita kerugian besar, jadi dia segera memanggil dua tetua lainnya untuk membunuh mereka. Penatua tujuh memandang Long Chen dan Paman Huai di sebelah Long Chen dengan dingin. Kamu siapa? Mengapa Anda memprovokasi keluarga Ye saya? Jika Anda tidak memberikan alasan yang tepat, Anda akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Nada bicara orang ini sangat tajam, tapi nyatanya dia juga ingin mengetahui detail lawannya. Lagipula, orang yang bisa melukai sembilan tetua secara serius bukanlah seorang generalis. Meskipun tetua kesembilan mengatakan bahwa dia ceroboh pada saat itu dan diserang oleh seseorang, jadi dia terluka, tetapi ketika tetua ketujuh melihat Paman Huai, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik, mengetahui bahwa dia adalah pembangkit tenaga listrik yang menakutkan, jadi dia ingin menjelajahi sisi lain terlebih dahulu. Mari kita bicara secara detail. Provokasi keluarga Ye. Long Chen dan yang lainnya tertawa. Mereka jelas membantu keluarga Ye Anda, tetapi mereka dibalas oleh kebaikan dan balas dendam Anda, dan mereka melawan. Ternyata provokasi. Apakah ada orang di dunia ini yang lebih tidak masuk akal dari ini? Long Chen tidak repot-repot berbicara omong kosong dengan mereka, jadi dia berkata dengan dingin, jika kamu ingin melakukannya, kamu bisa melakukannya, jika kamu tidak ingin melakukannya, minggir, di mana begitu banyak omong kosong. Long Chen tahu bahwa mereka ingin tahu apakah Long Chen memiliki backstage. Jika di belakang panggung cukup tangguh untuk dibandingkan dengan keluarga Ye, maka masih ada ruang untuk negosiasi. Tetapi jika Lusa tidak cukup kuat untuk diabaikan oleh keluarga Ye, maka keluarga Ye akan membunuh mereka dan tidak akan lagi keberatan. Pada saat yang sama, dalam dunia praktik, ada aturan tidak tertulis, yaitu ketika menghadapi bahaya, jika Anda tidak melapor kepada keluarga Anda, bahkan jika Anda terbunuh, sulit untuk dimintai pertanggung jawaban. Meskipun keluarga Ye adalah keluarga abadi, keluarga dewa, tetapi saat ini, mereka dapat menanyakan tentang asal-usul Long Chen, yang juga membuktikan bahwa bahkan keluarga dewa bukanlah otoritas absolut dini yingtian, dan ada kekuatan yang mereka takuti, jika tidak mereka tidak perlu menanyakan detail Long Chen sama sekali. Jika itu masalahnya, maka kalian semua mati. Melihat bahwa Long Chen sama sekali tidak berniat mengungkapkan identitasnya, ketujuh tetua itu langsung menjadi geram, yang jelas-jelas membenci mereka. Ledakan. Tiga keluarga Ye Tianzun menembak pada saat yang sama, dan penglihatan di belakang mereka terbuka, menutupi langit, seolah-olah tiga dewa surgawi turun, pada saat itu, semua jalan dikendalikan oleh mereka, hidup dan mati diambil, dan mereka sangat menarik. Panggilan. Paman Huoi menembak, dia menamparnya dengan satu tangan, nafas unik dari undet meledak, dan pohon belalang yang mencapai langit muncul di belakangnya. Kamu adalah mayat hidup. Mereka bertiga terkejut. Paman Huoi telah menyembunyikan auranya sebelumnya. Mereka tidak bisa melihat asal Paman Huoi, tapi begitu Paman Huoi bergerak, mereka langsung mengenali identitas Paman Huoi. Ledakan. Paman Huoi membanting telapak tangannya, energi keabadian terjerat, dan aturan jalan runtuh. Tiga orang kuat keluarga Ye melawan pada saat yang sama karena terkejut. Dengan suara keras, gunung-gunung runtuh, sepuluh ribu mengaum, dan gelombang udara yang mengerikan melanda dunia. Langit. Longchen dan yang lainnya sudah siap, tetapi mereka masih terguncang oleh gelombang udara yang menakutkan dan diluncurkan. Kekuatan yang mulia surgawi tidak bisa dilawan sama sekali. Terlalu kuat. Untuk pertama kalinya, Xia Chen melihat pertempuran antara pembangkit tenaga listrik yang mulia, dan sulit untuk menolak setelahnya. Pegunungan dan sungai di sekitarnya dengan pemandangan indah musnah dalam sekejap. Tembakan Tianzun adalah kehancuran yang nyata. Melihat retakan di atas kehampaan, seperti jaring laba-laba, jantung semua orang berdetak kencang. Apakah keluarga undet luar biasa? Mereka berani menjadi musuh keluarga Ye ku, mengejar kematian. Tetua ketujuh meraung dan mengetahui identitas Paman Huai. Meskipun dia sedikit terkejut, dia tiba-tiba melepaskan rasa takut di hatinya. Pedang panjang terhunus, Fei Hong menyetrum langit, dan menebas Paman Huai. Pada saat ini, dia adalah pembunuh yang sebenarnya. Meskipun klan undet memiliki latar belakang yang kuat, dia memiliki hubungan yang buruk dengan klan manusia, dan sering terjadi penaklukan satu sama lain, jadi dia tidak perlu ragu. Tujuh tetua menebas dengan pedang di udara, dan langsung mencapai alis Paman Huai. Paman Huai mendengus dingin. Undet bukanlah hal yang istimewa, tetapi membunuh beberapa dari kalian seharusnya tidak membutuhkan banyak usaha. Paman Huai membosankan, santai, dan tidak mudah marah. Karena inilah dia bisa hidup di mata iblis begitu lama. Jika dia adalah orang yang pemarah, dia akan mati karena amarah. Melihat tujuh tetua menebas dengan pedang, Paman Huai tiba-tiba bertepuk tangan, dan dengan bantingan, dia menjepit pedang panjang itu dengan tiba-tiba. Ketika pedang panjang itu dijepit, seolah-olah dilemparkan ke tangan Paman Huai, dan kekuatan yang menguasai lautan pada pedang panjang ketujuh tua itu menghilang seketika, seperti sapi lumpur yang memasuki laut, tanpa jejak. Pada saat yang sama, pedang panjang itu ditutupi dengan lapisan benda seperti kulit kayu, yang dengan cepat melilit tangan besarnya. Kulit Elder Seven berubah. Dia tidak tahu benda apa itu, tetapi ketika dia melihatnya, dia merasakan mati rasa di kulit kepalanya. Dia berhenti minum, penglihatan di belakangnya tiba-tiba meredup, pedang panjang itu bergetar, dan dengan ledakan keras, dia akhirnya melepaskan diri dari tangan Paman Huai dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Kulit kayu yang menutupi pedang panjang itu terkoyak dan menghantam tanah, langsung merobohkan lubang besar di tanah. Gua itu baru saja terbentuk, dan tanahnya sepertinya diracuni. Jutaan mil tanah ditutupi dengan kulit kayu dalam sekejap. Adegan itu menakutkan. Om. Tetua ketujuh baru saja melepaskan diri dari tangan Paman Huai dengan seluruh kekuatannya. Tetua kedelapan dan tetua kesembilan telah membunuhnya, dan kedua pedang panjang itu menunjuk langsung ke belakang jantung Paman Huai. Panggilan. Tiba-tiba, Paman Huai memegang tongkat ungu panjang di tangannya dan membantingnya ke arah mereka berdua. Kecemerlangan ilahi ungu meletus, menginfeksi seluruh dunia. Ledakan. Dengan ledakan keras, kehampaan meledak, dan kekuatan dahsyat mengoyak bumi, magma tak berujung meletus dari tanah, dan seluruh dunia langsung berubah menjadi lautan api. Pecahan langit terjalin dengan lava yang tak berujung, dan gelombang udara seperti riak kematian, menyebar ke segala arah, melenyapkan semua vitalitas antara langit dan bumi, dan tindakan Tianzun akan membawa kehancuran tanpa akhir. Longchen dan yang lainnya mundur dari kejauhan, dan wajah mereka masih terluka oleh angin astral yang menakutkan, seperti di sayat pisau. Di depan Tianzun, mereka tampak begitu tidak berarti. Yang mulia terlalu kuat, Tuhan dan Dao selaras, makna dan wajah Dharma, mengangkat tangan dan kaki, kehendak Tuhan kembali, semua hukum terikat, dan tidak ada cara untuk bertarung. Yu King Suan tidak bisa menahan nafas saat dia melihat Paman Huai bertarung melawan tiga pembangkit tenaga listrik yang mulia surgawi. Yang mulia surgawi adalah penghalang yang tidak dapat diatasi, mereka dapat mengalahkan pusat kekuatan yang mulia bumi, dan mereka tidak takut untuk menghadapi pusat kekuatan yang mulia bumi tiga tingkat, tetapi di depan yang mulia surgawi, mereka tampak sangat tidak berdaya. Ketidakberdayaan ini lebih banyak berasal dari paksaan Dao surgawi. Dao surgawi dikendalikan oleh yang mulia surgawi. Tidak ada tempat sama sekali bagi mereka. Bagaimana kita bisa melawan mereka? Tiga bunga dalam satu, mengintegrasikan langit dan bumi, sangat sulit untuk dihadapi, tetapi legion darah naga kita tidak pernah menyerah pada jalan surga, bagaimana dengan yang mulia surgawi. Apakah dia lebih besar dari langit? Kata Long Chen. Long Chen telah bertarung melawan Tau surga sejak dia mempraktikkan teknik hegemoni bintang sembilan. Tapi Long Chen tidak pernah berkompromi gelombang dan tidak pernah takut. Ledakan. Paman Huai menggunakan satu lawan tiga musuh, membunuh langit dalam kegelapan, matahari dan bulan gelap, tetapi dia tidak kehilangan angin sama sekali. Bahkan tanpa restu dari susunan kaisar dunia bawah, kekuatannya masih kuat. Panggilan. Tiba-tiba sesosok menarik diri dari lingkaran pertempuran, itu adalah sembilan tetua, wajahnya menyeramkan, sosoknya bergoyang, dan dia bahkan membunuh Long Chen dan yang lainnya yang menonton kesenangan itu. Jika kamu tidak bisa mengalahkan yang lama, bunuh kamu anak nakal dulu. Penatua kesembilan tersenyum muram, dan niat membunuh melonjak di matanya. Ayo kita lakukan bersama dan bunuh anak sapi ini. Ketika sembilan tetua bergegas menuju Long Chen dan yang lainnya, Long Chen meraih ke belakang dengan tangan besarnya dan memegang gagang pedang Minghong dengan erat, dan niat bertarung Guoran, Xia Chen dan yang lainnya langsung tersulut. Chapter 4075, Cubit Kesemek Lembut Tetua kesembilan dan dua tetua klan Ye lainnya menangani Paman Huai bersama-sama, tetapi karena dia terluka parah oleh Paman Huai, dia tidak akan dapat pulih untuk sementara waktu. Yang paling penting adalah dia terluka parah, dan kekuatannya sendiri tidak cukup untuk menahan dampak surga, dan dia tidak dapat sepenuhnya mengendalikan kekuatan surga. Dengan cara ini, kekuatan tempurnya paling banyak 70% dari level biasanya. Dalam keadaan ini, sulit baginya untuk menyebabkan kerusakan besar pada Paman Huai. Di bawah amarahnya, dia tiba-tiba menyebarkan amarahnya pada Long Chen dan yang lainnya. Dia tahu bahwa jika dia mengambil tindakan terhadap Long Chen, Paman Huai pasti akan datang untuk menyelamatkan. Akibatnya, mereka akan berubah dari pasif menjadi berinisiatif. Ledakan. Pedang dari sembilan tetua merobek kehampaan dan menunjuk ke arah Long Chen. Cincin Dewa, sekarang, tubuh Raja Naga, buka. Teriak Long Chen, suaranya mengguncang alam semesta, dan cincin Dewa Tujuh Warna muncul di belakangnya. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya ditutupi sisi kemas. Tersedak. Pedang Minghong terhunus, dan jatuh seperti pedang surgawi. Galaksi bergetar, dan dengan niat membunuh tertinggi, menyapa sembilan tetua. Tetua ke sembilan tidak pernah bermimpi bahwa seorang raja kecil yang abadi bisa meledak dengan kekuatan yang begitu mengerikan, dan pisau itu bahkan memberinya ancaman kematian. Ledakan. Ada suara yang mengejutkan, dunia bergetar, dan dalam kehampaan kekecewaan, Long Chen dan sembilan tetua terbang keluar pada saat yang sama. Dalam pukulan ini, keduanya seimbang. Apa? Penatua ke sembilan terkejut. Dia sangat terkejut hingga darahnya melonjak, tetapi Long Chen seperti orang normal, dan dia tidak terluka sama sekali. Salib Darah Naga. Tepat ketika sembilan tetua dipukul mundur, Guo Ran mengambil tindakan. Pisau panjang di tangannya disilangkan, dan semua prajurit darah naga di belakangnya memanggil tubuh pertempuran darah naga. Sisik di tubuh mereka bersinar, dan mereka penuh energi, berbondong-bondong ke Guo Ran. Ketika semua kekuatan dikumpulkan pada Long Chen, pelindung tubuh Guo Ran seterang matahari, dan semua rune pada dua pisau panjang diaktifkan, dan itu seperti terbakar dalam sekejap. Kekuatan Dragon Blood Warriors terus meningkat. Selama ini, mereka menjadi lebih rajin. Ketika semua kekuatan terkonsentrasi, itu hampir mencapai batas baju besi dan pedang panjang Guo Ran. Saya melihat tembakan, 10, dan tanda besar terpotong dari kehampaan. Fokus dari, 10, ditujukan pada 9 tetua. Pada saat ini, 9 tetua baru saja dikejutkan oleh pukulan Long Chen, dan darahnya melonjak. Kekuatan lama telah pergi, dan kekuatan baru tidak lahir. Tetua ke-9 terkejut dan marah, dan tiba-tiba setegup darah menyembur keluar. Saat darah terbakar, napasnya tiba-tiba melonjak. Dalam keadaan ini, dia harus membakar esensi darahnya sebagai ganti pukulan nafas, jika tidak, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Ledakan. Kesembilan tetua menebas salib yang menyala dengan pedang, dan ledakan itu mengguncang langit. Apa yang membuatnya sangat ketakutan adalah pedang panjangnya hancur seketika, kekuatan besar menghantam dadanya, darah muncrat dengan liar, dan seluruh orang itu sepertinya terkena bintang dan hampir hancur berkeping-keping. Saudaraku, ini luar biasa. Seru Guoran dengan heran, terakhir kali mereka menghadapi pembangkit tenaga Heavenly Venerate, tebasan salib darah naga tidak begitu kuat. Selama berada di kapal hantu ini, semua orang terus mengasah pemahaman diam-diam satu sama lain dan mengurangi kekuatan pembatalan timbal balik. Sekarang kekuatannya sangat terkonsentrasi, pukulan ini bahkan lebih mengerikan daripada pukulan Longchen. Ini membuat Guoran terkejut sekaligus bahagia, dan tiba-tiba merasakan perasaan dimuliakan. Guoran ingin menyerang saat setrika masih panas, dan langkah lain untuk membunuh lelaki tua ini secara langsung. Tetapi ketika dia mengangkat pisau panjang itu, dia menemukan bahwa kabut mengepul di pisau panjang itu, dan Rune masih menyala, dan wajahnya sedikit berubah. Ups, daya tahan Rune telah mencapai batasnya, dan harus didinginkan sebelum bergerak lagi. Prajurit darah naga meledak dengan sekuat tenaga, memberi beban besar pada baju besi dan pedang panjang Guoran, terutama pedang panjang. Rune mencapai batasnya dan tidak bisa terus-menerus melakukan gerakan pamungkas mereka. Bagian dari Rune pada pedang panjang Guoran digunakan untuk membawa kekuatan Dragon Blood Warriors, dan sebagian besar digunakan untuk mengubah kekuatan mereka saat bertarung sendiri. Lagi pula, dia tidak bisa mengandalkan Dragon Blood Warriors sepanjang waktu, dan Dragon Blood Warriors dan dia sering bertarung secara mandiri. Awalnya, ketika Guoran merancang rangkaian Rune ini, dia telah melebih-lebihkan kekuatan prajurit darah naga, dan meningkatkan daya dukung Rune menjadi ekstrim. Awalnya, mereka berpikir bahwa mereka tidak perlu mengubah Rune sebelum memasuki yang mulia dewa. Anda harus tahu bahwa sekarang hanya ada lebih dari 400 prajurit darah naga. Ketika semua prajurit darah naga berkumpul, kekuatan itu akan langsung meledakkan baju besi dan pedang panjangnya. Guoran memandangi pisau panjang merah itu dan terkejut serta bahagia untuk beberapa saat. Jika baju besinya cukup kuat dan saudara-saudaranya cukup kuat, kekuatan tempur mereka dalam sekejap sudah cukup untuk melampaui Longchen. Mati. Saat Guoran dalam keadaan linglung, sembilan tetua meraum dan membunuhnya. Pada saat ini, dia berlumuran darah, pakaiannya robek sedikit demi sedikit, dan rambutnya yang panjang berserakan, seperti seorang pengemis. Dia mengertakan gigi dan tampak muram. Dia ingin datang dan memetik kesemak lembut untuk digigit, tetapi dia menggigit batu dan mematahkan giginya. Dia dikejutkan oleh pukulan Guoran, dan lima organ dalamnya tergeser, yang juga menyebabkan luka gelap Paman Huai, yang membuat napasnya tidak stabil. Tapi dia juga melihat bahwa pedang panjang dan baju perang Guoran memancarkan kabut, dan dia dalam kondisi lemah untuk waktu yang singkat. Ini adalah waktu terbaik untuk membunuhnya. Bahkan jika dia terluka parah, dia tidak mau melepaskan kesempatan bagus untuk membunuh Guoran. Saat ini, Long Chen masih jauh, dan sudah terlambat untuk menyelamatkannya. Mati. Sembilan tetua meraum, pedang panjang itu hancur, dan dia memiliki tombak panjang di tangannya, menunjuk langsung ke Guoran. Panggilan. Tetapi pada saat tombak itu menembus, kehampaan runtuh, nyala api berwarna-warni naik, dan pusaran api besar menghalangi bagian depannya. Yu King Suan yang menembak. Meskipun Yu King Suan tidak pandai bertarung, dia memiliki kemampuan pertahanan yang kuat. Serangan dari sembilan tetua awalnya sempurna. Tetapi ketika tombak itu jatuh ke pusaran api, kekuatannya sekokoh besi, seperti besi solder yang ditusupkan ke air dingin, dan energinya menghilang dengan cepat gelombang dengan cepat. JALANG. PENATUA KESEMBILAN, yang melewatkan kesempatan itu, terkejut dan marah. Setelah Yu King Suan memblokirnya, dia melihat Guoran mundur dengan cepat, dan kehilangan kesempatan bagus untuk membunuh Guoran dengan sia-sia. Ketika tetua kesembilan mengutuk, dia tiba-tiba menemukan bahwa Guoran, sia-chen, dan semua prajurit Dragon Blood semua meliriknya dengan aneh, sombong di mata mereka, tetapi juga dengan belas kasih dan belas kasihan. Kemudian sembilan tetua merasakan di belakangnya, seolah-olah sepasang mata iblis sedang menatapnya, dan suhu seluruh dunia tiba-tiba turun. Pada saat itu, dunia sunyi, dan dia bahkan tidak bisa mendengar suara lain, hanya detak jantungnya sendiri. Ketika dia menoleh perlahan, dia menemukan bahwa Longchen telah menyarungkan pedangnya dan sedikit condong ke depan, seperti macan tutul ajaib berburu, mengunci mangsanya. Niat membunuh yang dingin membuat Kian Kun gemetar. Bab 4076, Ritme Kematian Melihat niat membunuh di wajah Longchen, Guoran dan yang lainnya tampak tak berdaya. Tidak apa-apa, ini sudah berakhir sebelum dimulai, kurasa kita tidak ada hubungannya dengan itu. Bajingan ini, mengapa mulutnya begitu murah? Mari kita lewatkan kesempatan besar dengan sia-sia. Seorang prajurit darah naga tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Seorang wanita yang berani memarahi bos, tidak heran jika bos tidak habis-habisan denganmu. Dragon Blood Warriors, mereka akhirnya bertemu dengan pembangkit tenaga listrik Heavenly Venerate yang sama-sama cocok, dan mereka semua ingin melawannya dengan keras. Tetapi pada saat ini, mereka tidak dapat berdebat dengan bos, mereka hanya dapat memarahi lelaki tua itu karena bersikap kasar. Om! Tiba-tiba, sepasang sayap emas muncul di belakang Longchen, yang merupakan sayap kunpeng. Saat sayap kunpeng muncul, sosok Longchen tiba-tiba menghilang. Penatua ke-9 terkejut. Sebagai orang yang kuat, ia memiliki kemampuan untuk mengendalikan langit dan bumi. Kemanapun jiwa mencapai, langit dan bumi berada di bawah kendali, dan tidak ada yang bisa bersembunyi di depannya. Tapi Longchen menghilang. Hal pertama yang dia pikirkan bukanlah bahwa Longchen tidak terlihat, tetapi kecepatan Longchen begitu cepat sehingga dia bahkan tidak bisa mengejar kesadarannya. Ke-9 tetua itu tiba-tiba meraung, dan tombak itu menusup tajam di depannya. Ledakan. Dengan suara keras, pedang Minghong menebas bagian atas tombak, dan kemudian terdengar suara pedang panjang terhunus. Sangat cepat. Guo Randan yang lainnya terkejut, urutan suaranya kacau, gambar di depan mereka semuanya terdistorsi, dan waktu serta ruang terganggu. Uff. Dengan pengalaman tempur bertahun-tahun, sembilan tetua memblokir pisau Longchen, tetapi dikejutkan oleh darah Longchen. Op. Tiba-tiba, sosok itu melintas, dan sembilan tetua berputar, dengan mulut penuh gigi kuning berserakan di kehampaan. Saya tidak dapat melihat gerakannya dengan jelas, tetapi mendengarkan suara-suara yang saya kenal dan melihat postur yang saya kenal, Guo Randan yang lainnya tahu bahwa sembilan tetua itu bermulut besar. Kecepatan bos bahkan lebih cepat, kata Xia Chen. Selama kekaisaran Suzaku, Longchen juga menggunakan sayap kunpeng, tetapi tidak terlalu cepat. Ternyata ada Rune yang tak terhitung jumlahnya di sayap kunpeng, yang perlu diintegrasikan sedikit demi sedikit. Sayap tumbuh dengan kekuatan tuannya. Klan kunpeng sama terkenalnya dengan klan naga. Sepasang sayap dari kuntu ini sendiri sangat kuat. Ketika Longchen mendapatkannya, itu belum tumbuh sepenuhnya, dan Rune hanya diaktifkan ke bagian yang sangat kecil. Jadi meskipun Longchen mendapatkan sayap kunpeng dari raja kerajaan dan para dewa, dia masih menggunakan sayap raja peri ini. Setelah dia mengaktifkan semua Rune di sayap, dia akan menyempurnakan dua pasang lainnya. Sayap anak. Ketika dia menyempurnakan alkimia di kapal hantu, dia tidak tahu apakah dia dipengaruhi oleh Kuali Kiankun. Sayap kunpeng benar-benar mulai menyatu dengannya, alih-alih disempurnakan secara pasif. Ketika mereka mendekati pantai, sayap kunpeng terintegrasi penuh, dan Longchen dapat memanfaatkan semua kekuatan sayap kunpeng. Anda harus tahu bahwa bahkan kunpeng yang kuat di alam yang mulia dewa hanya dapat mengendalikan sebagian besar Rune dari sayap raja abadi, dan tidak dapat mencapai integrasi penuh. Keluarga kunpeng adalah ras yang sangat istimewa. Sebelum mereka mencapai alam, mereka akan memiliki lebih banyak tanda natal di tubuh mereka. Namun, sebagian besar Rune ini tidak dapat diaktifkan, yang terkait dengan bakat pribadi dan garis keturunan. Berbeda dari ras lain, ras lain telah mencapai level tertentu dan secara otomatis menurunkan Rune Natal. Begitu Rune kelahiran muncul, mereka secara alami akan mengendalikan kekuatan magis ini. Namun, keluarga kunpeng berbeda. Saat Rune Natal mencapai alam Raja Peri, akan ada lebih banyak, dan saat mencapai alam Raja yang sebenarnya, akan ada lebih banyak. Hanya saja Rune-nya keluar, apakah mereka dapat digunakan atau tidak tergantung pada kemampuan individu. Lagi pula, di keluarga kunpeng, tidak ada yang bisa sepenuhnya mengaktifkan semua Rune di tubuhnya. Jika mereka dapat mengaktifkan setengah dari mereka, mereka sudah menjadi jenius yang tak tertandingi. Kuntu dihargai oleh klan kunpeng. Rune di sayapnya hanya diaktifkan 40%, Rune di tubuhnya diaktifkan 30%, dan Rune jiwa hanya diaktifkan 20%. Meskipun Rune dari keluarga kunpeng tampaknya tidak banyak berguna, dikatakan bahwa keluarga kunpeng, sesekali, seorang jenius yang tiada taraf akan muncul, mengaktifkan semua Rune, menyapu sembilan hari, tetapi sayangnya, legenda adalah legenda, selama bertahun-tahun, legenda keluarga kunpeng tidak muncul. Long Chen tidak mengetahui legenda ini atau keluarga kunpeng. Dia hanya tahu bahwa sayap kunpeng sangat berguna. Sekarang semua Rune di sayap diaktifkan, kecepatannya telah mencapai titik ekstrim. Pop! Kesembilan tetua ditampar dengan tamparan, berputar seperti gasing, dan tiba-tiba terjadi ledakan lagi. Berbelok dari kanan ke kiri, tapi tiba-tiba berubah dari kiri ke kanan. Hanya saja karena kelembaman yang sangat besar, tubuh bagian bawahnya masih berbelok ke kiri, tetapi tubuh bagian atasnya berbelok ke kanan, dan tubuhnya terpelintir dalam sekejap. Kesembilan tetua itu ditampar dua kali berturut-turut, dan mereka tertegun. Tepuk-tepuk-tepuk-tepuk. Long Chen melambaikan tangannya yang besar, dan ada hantu di langit, dan mulutnya ditarik seolah dia tidak menginginkan uang, dan dia memarahi sambil memompah. Aku akan membuatmu kasar, aku akan membuatmu sombong, aku akan membuatmu membalas, aku akan membuatmu. Sembilan tetua dipukuli seperti gasing, tetapi mereka selalu dibawa kendali Long Chen gelombang setelah Long Chen mengambil selusin tamparan dalam satu tarikan nafas, sembilan tetua tiba-tiba menghilang. Itu tidak akan mati. Xia Chen dan yang lainnya tercengang. Seharusnya tidak mati, hanya pusing. Mulut bos tidak pernah membunuh orang, kata Guo Ran. Benar saja, begitu suaranya turun, tetua kesembilan yang pusing itu terbangun lagi, tetapi dia baru saja bangun dan tertegun lagi. Panggilan. Tiba-tiba Long Chen mundur, dan sembilan tetua masih berputar di udara. Saat dia perlahan berhenti, Guo Ran dan yang lainnya berseru. Apakah ini masih dia? Mereka tidak bisa lagi mengenali sembilan penatua yang asli. Saat ini, wajahnya bengkak seperti kepala babi, hampir lebih lebar dari bahunya, wajahnya membengkak dan berubah bentuk, dan kulitnya membengkak hingga ekstrim, seolah-olah akan pecah kapan saja. Di pundaknya yang kurus, ada kepala yang terlalu besar, yang mengejutkan sekaligus lucu. Guo Ran dan yang lainnya juga membuka mata mereka. Ini mungkin batasnya, bukan? Bos, panas dan kekuatan yang kamu kuasai sungguh luar biasa. Satu titik kurang dari batas, dan satu titik lebih dari batas. Itu suatu keharusan. Guo Ran dengan hati-hati mempelajari sembilan tetua. Kepala, dengan ekspresi kekaguman, terus tersanjung. Kau menungguku. Saat ini, sembilan tetua terbangun dari pusing. Melihat bahwa dia dipukuli hingga tidak aktif, dia gemetar karena marah, dan air mata mengalir dari keputus asaan. Orang kuat yang mulia surgawi dipukuli sampai menangis. Guo Ran dan yang lainnya semuanya tampak lamban, yang membuka mata. Melarikan diri. Pada saat ini, Paman Huai mendengar teriakan ketakutan. Tetua ketujuh dan tetua kedelapan benar-benar melarikan diri. Saya tidak tahu metode apa yang digunakan Paman Huai untuk menakut-nakuti mereka. Uff. Akibatnya, begitu keduanya melarikan diri, pohon belalang yang mencapai langit tiba-tiba muncul, menutupi langit, dan cabang yang tak berujung, seperti pedang tajam, menembus tubuh mereka. Bab 4077, meremehkan untuk membunuhnya. Perubahan mendadak itu mengejutkan semua orang. Sebelum kemampuan Paman Huai untuk mengalahkan satu musuh dan tiga kekalahan, semua orang dikejutkan oleh kekuatan Paman Huai. Tapi sekarang, dua pembangkit tenaga Heavenly Venerate hanya ingin melarikan diri, tetapi mereka langsung ditangkap oleh Paman Huai. Artinya, kekuatan Paman Huai jauh di atas mereka. Sebelumnya, itu hanya serangan tentatif. Lepaskan aku, jika tidak, keluarga Ye tidak akan membiarkanmu pergi. Tetua ketujuh dan kedelapan berteriak ngeri. Sebelum mereka juga menemukan bahwa itu tidak baik, tidak peduli bagaimana mereka menyerang, mereka tidak dapat melukai asal Paman Huai. Dengan kata lain, serangan mereka sama sekali tidak dapat menyebabkan kerusakan efektif pada Paman Huai. Keluarga Unde terkenal memiliki stamina yang lama, mereka tidak bisa membuatnya lelah sama sekali, jadi mereka berencana untuk pergi. Begitu mereka melarikan diri, Paman Huai meledak dengan sekuat tenaga. Sebelumnya, dia hanya melakukan pemanasan. Lagi pula, setelah terlalu lama terkunci di mata iblis, respons tubuhnya menjadi lamban dan dia harus membiasakan diri secara perlahan. Pada saat ini, pohon belalang membuka langit, sisi dunia ini diselimuti kanopi, dahan dan dedaunan menghalangi alam semesta, membentuk penjara, di mana tidak ada yang bisa melarikan diri. Ini adalah tubuh Paman Huai, yang berkali-kali lebih besar dari yang dilihat Long Chen dan yang lainnya di mata iblis. Menghadapi ancaman tetua ketujuh dan tetua kedelapan, Paman Huai mengabaikannya, tetapi menatap Long Chen dan berkata, Tuan, apa yang Anda katakan tentang mereka? Terbunuh. Long Chen bahkan tidak melihat mereka, katanya dengan ringan. Kamu berani. Tetua ketujuh dan tetua kedelapan berteriak ngeri. Uff. Cabang-cabang yang menembus tubuh mereka menyala dengan cepat, dan keduanya tampak menggembung, mengembang dengan cepat, dan akhirnya meledak dengan keras. Dua pembangkit tenaga Heavenly Venerate hancur, dan Anda dapat melihat Rune terbang di seluruh langit. Ini adalah Rune kelahiran dari pembangkit tenaga surgawi. Rune ini akhirnya diserap oleh langit dan bumi secara perlahan. Kekuatan Tianzun berasal dari jalan surga, dan mereka akan kembali ke jalan surga setelah kematian. Apa yang Tuhan berikan kepada mereka pada akhirnya akan diambil kembali. Menyaksikan dua pembangkit tenaga Heavenly Venerate terbunuh, pemandangan itu sangat mengejutkan. Guoran dan yang lainnya mau tidak mau melihat tetua kesembilan. Pada saat ini, sesepuh kesembilan gemetar, dan wajahnya seperti kepala babi penuh ketakutan. Jalang, keluar. Tiba-tiba Guoran menendang sesepuh kesembilan. Penatua kesembilan sangat ketakutan sehingga dia sepertinya lupa untuk melarikan diri, dan ditendang jauh oleh Guoran. Ternyata Guoran melihat selangkangan sembilan tetua itu basah, dan ada bau aneh, dan dia hampir muntah. Dalam kemarahan, dia menendangnya pergi. Orang kuat Tianzun yang bermartabat sangat ketakutan sehingga kotoran dan air seni keluar, yang membuat para prajurit darah naga penuh dengan penghinaan, biasanya menyendiri, sombong dan mendominasi, dan menganggap kehidupan orang lain sebagai rumput. Saat giliran mereka, mereka menjadi pengecut. Penampilan itu menjijikan, yang disebut Tianzun tidak lebih dari itu. Tuan, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku, aku bersujud padamu, selama kamu tidak membunuhku, aku bersedia menjadi budak dan pelayan. Apa yang tidak diharapkan semua orang adalah bahwa tetua kesembilan benar-benar berlutut di tanah, bersujud seperti bawang putih, dan memohon kesakitan. Saat ini, dia tidak membutuhkan martabat apapun. Awalnya, Long Chen sudah memegang pedang Minghong dan hendak memenggal kepala orang ini dengan satu pisau. Mulut pria ini sangat menyebalkan, dan akan sulit untuk menyelesaikan kebencian di hatinya jika dia tidak membunuhnya. Tetapi orang ini memiliki kotoran dan air seni di tubuhnya. Jika dia memotongnya dengan pedang Minghong, itu adalah semacam penghujatan terhadap pedang Minghong. Long Chen berniat membiarkan Paman Hui membunuhnya, tetapi Paman Hui berasal dari klan mayat hidup dan merupakan orang yang sombong dan kuat. Jika dia membiarkannya membunuh, Long Chen juga akan merasa sedikit menyesal. Long Chen tidak bisa tidak melihat Guo Ran. Guo Ran tampaknya menjadi lebih pintar hari ini. Dia mengambil selembar kertas dan menyekap pisau panjangnya dengan saksama. Dia pura-pura tidak melihat mata Long Chen. Tolong, jangan bunuh aku, aku punya senior dan junior. Sembilan tetua menangis terseduh-seduh dan terus bersujud. Sial, mengapa Lao Su sangat sial, sehingga semua orang bertemu dengan Lao Su. Long Chen kesal. Bos, biarkan aku datang. Saat ini, seorang prajurit berdarah naga keluar. Dia melihat bahwa semua orang tidak ingin bergerak. Sangat memalukan untuk membunuh seseorang yang sedang berlutut dan memohon belas kasihan. Tapi sekilas, orang ini terlihat seperti orang jahat. Tidak apa-apa untuk membunuhnya. Ini hanya masalah besar. Lupakan. Long Chen melambaikan tangannya. Kebanggaan prajurit darah naga terukir di tulangnya. Long Chen tidak bisa melakukannya sendiri. Dan dia tidak bisa membiarkan saudaranya melakukannya. Long Chen memandang penatua ke-9 dan berkata, Kembalilah dan beritahu Anda keluarga Ye, itulah yang saya katakan, jangan main-main dengan saya, saya tidak pemarah. Yang disebut berulang kali, tidak berulang kali, jika Anda memprovokasi saya lagi, maka Tuan ketiga Long akan bersenang-senang dengan Anda. Petik 2 Jangan berani, jangan berani, kami pasti tidak berani. Penatua ke-9 sangat gembira, menyelamatkan nyawanya, dan segera bersujud. Pergilah. Long Chen berkata dengan dingin. Tetua ke-9 terus bersujud ke Long Chen beberapa kali, dan kemudian ke Yu Qingxuan beberapa kali. Orang ini berkenalan. Pada saat ini, dia akhirnya tahu mengapa dia dipukuli. Setelah tetua ke-9 bangun, dia terus membungkuk kepada orang banyak, dan tubuhnya perlahan mundur. Saya tidak tahu apakah itu untuk menunjukkan rasa hormat kepada semua orang, atau takut semua orang akan tiba-tiba menyerangnya di belakang punggungnya. Paman Huai mengambil kembali tubuhnya, dan ke-9 tetua menghela nafas lega. Ketika dia mundur ke jarak tertentu, dia tiba-tiba menghancurkan jimat itu, dan tubuhnya menghilang seketika gelombang bos. Jika orang seperti itu menyimpannya, saya khawatir dia akan ada masalah. Prajurit darah naga yang akan menembak sebelumnya tidak bisa menahan diri untuk berkata. Apa masalahnya? Kita bisa melawannya di mana-mana sekarang? Jika kita bekerja sama, apakah kita masih akan takut padanya di masa depan? Long Chen tertawa. Long Chen mengatakan ini, dan semua orang langsung tertawa. Ya, sekarang mereka bisa mengalahkannya bersama, dan tidak perlu takut di masa depan. Darah orang ini telah membusuk, dan saya khawatir dia tidak akan memiliki ketekunan dalam hidupnya. Dan mereka berbeda. Mereka masih muda dan dalam tahap perkembangan pesat. Kekuatan mereka meningkat setiap hari. Yang satu stagnan, dan yang lainnya maju pesat. Orang ini benar-benar beruntung. Duoran tidak bisa tidak mengagumi. Semua orang tertawa ketika mendengar kata, sialan, dan itu benar. Jika bukan karena fakta bahwa dia sangat ketakutan sehingga sial dan sial keluar, dia pasti akan mati hari ini. Aku tidak tahu, apakah keluarga Ye akan lebih jujur. Kata Xia Chen. Tidak mungkin jujur. Kematian dua pembangkit tenaga tingkat yang mulia surgawi setara dengan menamparkan wajah keluarga Ye, dan itu juga sangat sulit. Meski belum tentu sampai abadi, mereka tidak akan pernah menyerah. Namun, mereka harus berhenti untuk jangka waktu tertentu. Selama ini, mereka tidak akan menyerang dengan gegabuh. Mereka pertama-tama akan menanyakan tentang asal-usul kita, mengetahui kekuatan dan latar belakang kita, dan kemudian membuat keputusan. Jadi, kita seharusnya bisa sedikit santai akhir-akhir ini, ngomong-ngomong, Xia Chen, kamu baru saja. Long Chen menoleh ke Xia Chen. Jangan khawatir, bos, foto-foto tadi direkam dengan giyok foto. Kata Xia Chen. Oke, bagus, kembali dan cari tahu. Jika keluarga Ye di dunia abadi dan keluarga Ye di dunia fana adalah keluarga yang sama, publikasikan saja foto giyok secara langsung. Kata Long Chen. Ayo pergi. Saat kata-kata Long Chen jatuh, kelompok itu pergi dengan kapal terbang. Bab 4078 banding tiga kutub tertinggi. Long Chen dan yang lainnya pergi, dan setelah sekian lama, beberapa orang kuat tiba. Orang-orang ini mengenakan kostum yang berbeda-beda, jelas bukan dari golongan yang sama. Ada beberapa dari mereka, mereka adalah pembangkit tenaga tingkat penghormatan surgawi. Setelah memeriksa medan perang, mereka hanya bisa menarik napas dalam-dalam. Dua pusat kekuatan yang mulia terbunuh pada saat yang sama, dan waktu mereka bergabung ke daus surgawi persis sama. Penembaknya membawa aura undet yang kuat, jadi dia pastilah pembangkit tenaga undet. Seorang lelaki tua menyentuh tanah dengan tangannya, wajahnya serius dan otentik. Titik. Kuncinya adalah tidak ada kemauan yang pantang menyerah. Artinya, ketika keduanya terbunuh, mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Ketakutan lebih besar daripada kemarahan. Kata orang tua lainnya. Saya mendengar bahwa keluarga Ye mengirim tiga penguasa surga yang agung untuk memburu orang-orang misterius itu. Tampaknya dua dari mereka telah terbunuh, dan yang lainnya mungkin telah melarikan diri. Namun, dilihat dari jejak medan perang, ada dua medan perang, salah satunya sangat kacau, dengan nafas darah yang kuat, sepertinya itu bukan ras manusia. Ini benar-benar sedikit aneh, tapi sayangnya orang kuat yang mulia surgawi telah jatuh, hukum langit dan bumi dalam kekacauan, tidak mungkin untuk ngelacak asal mula ruang dan waktu, dan saya tidak dapat melihat pemandangan aslinya. Pertarungan. Pusat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya sedang mengamati medan perang, mencoba menyimpulkan adegan pertempuran dari petunjuk di medan perang. Sayangnya, medan perang sangat kacau, dan tidak mungkin dilakukan. Kisah murid keluarga Ye melawan gelombang monster laut dan dibunuh oleh orang luar telah lama menyebar. Lagi pula, di dalam benteng, ada banyak pria kuat. Orang-orang kuat ini bukan anggota keluarga Ye, dan tentu saja mereka tidak akan menyimpan rahasia untuk keluarga Ye. Akibatnya, berita itu menyebar dengan cepat, dan banyak orang diam-diam menyaksikan pergerakan keluarga Ye. Mereka semua tahu bahwa dengan tirani keluarga Ye, mereka pasti akan memburu kelompok orang ini. Mereka semua datang dengan sikap menonton kesenangan, tapi sayangnya kecepatan mereka jelas sedikit lebih lambat. Ketika mereka tiba, semuanya sudah berakhir. Tetapi menilai dari medan perang, mereka tahu bahwa kali ini keluarga tirani Ye ditendang ke pelat besi, dan dua dari tiga yang mulia surgawi mati. Pembunuhnya adalah orang kuat dari undet. Kehidupan undet tidak ada habisnya, dan dia juga seorang yang mulia surgawi. Kesenjangannya terlalu besar, seseorang menyelidiki untuk waktu yang lama dan sampai pada suatu kesimpulan. Tidak mungkin, umat manusia telah mencapai alam Tianzun, dan darahnya telah habis. Untuk mempertahankan ranah, ia harus membakar esensi kehidupan. Keluarga undet memiliki umur yang panjang, dan energi undet bersirkulasi bolak-balik. Saat kita sampai di Tianzun, mereka sudah tua, tapi mereka masih dalam masa puncaknya. Pria kuat Tianzun lainnya menghela nafas. Kecuali umat manusia dapat menembus yang mulia surgawi sebelum usia 100 tahun, mereka hanya dapat mengandalkan soyuan untuk mempertahankan wilayah mereka di masa depan. Anda hanya dapat memilih antara dunia dan masa hidup. Dalam hal ini, dibandingkan dengan ras lain, ras manusia kita sangat menderita. Petik 2. Menerobos pemujaan surgawi sebelum usia 100 tahun, ini jarang terjadi sejak zaman kuno. Jarang ada terobosan sebelum berusia 1000 tahun. Kami yang membuat terobosan setelah 1000 tahun juga disebut, jenius, saat itu. Sayangnya, dibandingkan ras lain, ras manusia memang jauh lebih lemah. Petik 2. Untuk sesaat, banyak orang menghela nafas dengan emosi. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa ras manusia lebih lemah dari kebanyakan ras di alam yang mulia surgawi. Jalan latihan itu seperti berlayar melawan arus. Jika Anda tidak maju, Anda akan mundur. Banyak orang telah bergegas ke alam penghormatan surgawi, dan mereka telah menyentuh langit-langit latihan mereka. Yang paling penting adalah juga sangat sulit untuk mempertahankan keadaan ini. Hanya dengan membakar esensi kehidupan kita dapat memastikan bahwa negara tidak jatuh. Terus terang, ini adalah pertukaran hidup untuk negara. Sebaliknya, ras iblis, ras monster, ras nether, ras roh, ras darah, dan kelompok etnis lainnya memiliki keunggulan unik dalam hal umur. Mereka memiliki umur lebih untuk menjaga stabilitas wilayah mereka. Dalam ras manusia, souyuan yang terbakar hanya dapat mempertahankan alam di titik alam spiritual. Karena ini tidak stabil. Jika Anda menginginkan stabilitas, Anda perlu membakar lebih banyak souyuan. Umur ras manusia tidak lama. Jika terbakar seperti ras lain, tidak akan lama umurnya habis dan mati. Oleh karena itu, di alam yang sama, dibandingkan dengan undet, harapan kemenangan sangat tipis dalam situasi satu lawan satu. Pusat kekuatan keluarga Ye juga tidak beruntung, berpikir bahwa dengan papan nama keluarga Ye ini, mereka dapat menakuti semua orang, bahkan undet sekalipun. Mungkin silsilah keluarga Ye begitu besar sehingga monyet-monyet di pohon itu mengira mereka adalah dewa yang memandang rendah semua makhluk hidup dan tidak terkalahkan di dunia. Namun, mengetahui bahwa keluarga Ye adalah keturunan para dewa, keluarga abadi, dan berani membunuh yang mulia surgawi keluarga Ye, saya khawatir orang-orang ini juga memiliki banyak asal-usul. Seseorang berseru. Ledakan. Pada saat ini, kehampaan meraung, dan nafas yang kencang melanda. Langit yang awalnya terang-benderang oleh matahari, langsung tertutup kabut, dan saya melihat seekor binatang buas yang mengaum. Itu memiliki kepala dan tanduk naga, tubuh seperti keledai, tetapi sisik hitam, mata seperti lonceng tembaga, dan tanda seperti kupu-kupu pada sisik, dan udara gelap beredar ke seluruh tubuh, seperti binatang buas dari neraka. Itu adalah bayangan unikon, itu adalah keluarga Ye di sini. Beberapa orang berseru bahwa Sado unikon adalah binatang purba, terkenal dengan keganasannya, suka membunuh, melahap daging dan darah, dan merupakan ras ganas yang langka di keluarga unikon. Keluarga Kilin juga merupakan ras yang sangat besar, yang sebagian besar adalah binatang keberuntungan dan spiritual, simbol keberuntungan dan kebaikan. Tapi di keluarga unikon, ada juga ras jahat, dan unikon bayangan adalah yang terbaik di antara mereka. Mereka memiliki rune kuno di tubuh mereka dan kekuatan tempur mereka setinggi langit. Begitu bayangan unikon ini muncul, aura gelap menyelimuti langit, dan tekanannya luar biasa, dan bahkan para ahli Heavenly Venerable pun merasa ketakutan. Ini adalah unikon bayangan tingkat penghormatan surgawi yang menakutkan, dan itu juga merupakan simbol keluarga Ye. Dikabarkan bahwa keluarga Ye telah membuat kontrak dengan keluarga bayangan unikon, dan keluarga Ye yang kuat memiliki kekuatan untuk mengendalikan bayangan unikon. Munculnya sado unikon berarti orang ini memiliki identitas yang mulia. Itu harus menjadi garis keturunan keluarga Ye yang kuat, bukan tetua cabang. Seseorang berbisik. Keluarga Ye besar, dengan banyak cabang, dan para ahli seperti awan, tetapi bayangan unikon tidak hanya kuat, tetapi juga merupakan simbol status. Dikatakan bahwa kekuatan Tianzun dari cabang gelombang tidak memenuhi syarat untuk memilikinya sama sekali. Set, ayo kita semua pergi, pria itu tidak terlihat baik, jangan sampai ketahuan. Ada orang kuat yang melihat situasinya tidak baik, dan langsung mundur. Setelah yang lain melihat bayangan unikon, mereka pun pergi. Mengaum. Sado unikon mendarat di tanah, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya ke langit dan meraum dengan marah, seolah-olah sedang menyatakan perang. Tapi tidak ada respon untuk waktu yang lama, dan akhirnya seorang pemuda melompat dari bayangan unikon. Pria itu tampak baru berusia 20 tahun, tetapi kultivasinya telah mencapai puncak raja abadi, dan napasnya seluas laut. Betapa lemahnya bayangan unikon. Tiga bunga berkumpul, dia. Dia adalah yang tertinggi dari tiga kutub. Ketika saya melihat pria itu, ada seruan kuat Tianzun. Bab 4079, Ye Wu Chen. Itu adalah seorang pemuda tampan berjubah putih dengan dua pedang panjang bersilang di punggungnya. Wajah pria itu acuh tak acuh, alisnya penuh kesombongan, dan dia bahkan tidak melihat orang-orang kuat yang berbisik di sekitarnya, seolah dia tidak peduli dengan segala hal di dunia. Setelah dia turun, unikon bayangan besar mengikuti di belakangnya, satu orang dan satu binatang, bahkan Tianzun yang kuat, merasa ketakutan dan tidak berani mendekat. Tiga bunga terkondensasi di alam raja abadi. Ini, saya khawatir ini adalah seorang super jenius yang dapat memenangkan gelar yang mulia surgawi dalam 100 tahun. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. 90 persen dari pusat kekuatan yang mulia membangkitkan energi ketiga setelah memasuki alam yang mulia. Setelah Bipolar Supreme Powerhouse memasuki Godly Venerable Realm, mereka memahami langit dan bumi, memantulkan Tao dengan tubuh mereka, dan mencari kesesuaian antara langit dan bumi. Kekuatan sendiri. Atas dasar bipolaritas, ia menarik kekuatan ketiga untuk mencapai alam tiga hal, dan sangat sulit bagi bipolar tertinggi untuk memasuki alam dewa. Setelah memasuki ranah yang mulia dewa, dan kemudian memadatkan kekuatan jenis ketiga, itu bahkan lebih unik. Mari kita tidak membicarakan kesulitannya, hanya saja waktu yang dibutuhkan untuk pemahaman telah memakan banyak umur orang. Titik. Sekalipun jenis energi ketiga dipadatkan untuk membuka visi tiga bunga, mencapai kesatuan dari tiga bunga, dan mengintegrasikan dunia, itu masih membutuhkan banyak energi. Jadi, ketika mereka dipromosikan menjadi yang mulia, energi mereka telah dikonsumsi tujuh hingga tujuh puluh delapan, dan konsumsi ini pada dasarnya tidak dapat diubah, dan sulit untuk menebusnya. Ini seperti seseorang yang mencoba yang terbaik untuk mendaki ke puncak tebing, tetapi ketika dia mencapai puncak tebing, dia menemukan bahwa dia tidak memiliki tempat untuk berdiri, jadi dia hanya bisa berpegangan pada titik kekuatan dengan putus asa dan tidak membiarkannya. Dirinya jatuh. Setelah memasuki alam yang mulia, mereka memiliki kemampuan untuk merendahkan, tetapi mereka juga bertahan dengan sangat keras. Untuk mempertahankan alam ini, mereka hanya bisa membakar esensi kehidupan mereka dan menunggu datangnya kematian. Tetapi setelah banyak kerja keras, bahkan jika mereka tahu bahwa kematian akan dipercepat, mereka tidak akan menyerahkan semua yang mereka miliki sekarang. Mereka tidak takut mati, tapi takut kehilangan auratian Zun. Tiga bunga yang diringkas oleh bipolar tertinggi disebut tiga bunga pada hari yang diperoleh, dan beberapa orang jenius terlahir dengan tiga jenis energi. Saat mereka mencapai alam Raja Peri, mereka semua akan terbangun. Bawaan tiga bunga. Bawaan tiga bunga dan memperoleh tiga bunga, ada perbedaan dunia. Jika itu adalah tiga bunga bawaan, jika dia naik ke Yang Mulia Surgawi dalam seratus tahun, dia akan diberkati oleh langit dan bumi. Tidak perlu membakar esensi kehidupan untuk mempertahankan alam, dan di bawah restu surga, penglihatan mereka terbuka, dan berkah kekuatan surga akan sepuluh kali lebih banyak daripada tiga bunga yang diperoleh, atau bahkan lebih. Pusat kekuatan Raja Abadi dari makhluk tertinggi dari tiga ekstrim, kemajuan masa depan ke Yang Mulia Surgawi sepenuhnya merupakan hal yang pasti. Jika seseorang dapat naik ke Yang Mulia Surgawi sebelum usia seratus tahun, dia diharapkan memasuki alam keabadian dan menjalani kehidupan yang sama seperti langit dan bumi. Itu legendaris. Ada. Jadi, ketika pemuda berbaju putih muncul, itu menimbulkan sensasi yang luar biasa, dan banyak orang menatapnya dengan ngeri. Pria berbaju putih baru saja tiba, dan tak lama kemudian beberapa pria tua berpakaian keluarga Ye muncul. Salah satunya sebesar ember. Sisanya juga tetua keluarga Ye. Mereka mendatangi pria berbaju putih, dan mereka semua diam, tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Pria berbaju putih memeriksa medan perang dan berkata dengan dingin, Sekelompok idiot, kalian semua telah kehilangan muka keluarga Ye. Pria berbaju putih menunjuk ke sembilan tetua dan berkata dengan dingin, Kamu dipukuli seperti ini oleh orang lain, dan kamu masih memiliki wajah untuk hidup. Bagaimana keluarga Ye bisa memiliki orang idiot yang rakus akan hidup dan takut mati? Pena tua ke sembilan tidak berani mengatakan sepatah katapun dengan wajahnya yang bengkak. Dia gemetar ketakutan. Jika dia tahu bahwa hidupnya bertekuk lutut dan memohon belas kasihan, pria berbaju putih itu pasti akan membunuhnya. Namun, semua pembangkit tenaga listrik Tianzun merasa tidak senang dengan keserakahan hidup dan ketakutan akan kematian di mulut pria berpakaian putih itu. Untuk mempertahankan wilayah mereka, mereka membakar esensi kehidupan mereka, dan waktu mereka hampir habis. Tentu saja, mereka menghargainya. Laki-laki berbaju putih menggunakan kata-kata semacam ini, seperti seorang pemuda memarahi orang yang sekarat, beberapa di antaranya berarti berdiri dan berbicara tanpa sakit punggung. Tuan Ki, ada orang kuat mayat hidup yang menakutkan di antara mereka. Kami bertiga mencoba yang terbaik, tapi kami tidak bisa mengalahkannya. Kesembilan tetua berkata dengan sedih. Ternyata setelah sembilan tetua kembali, pria berbaju putih itu sudah sampai di keluarga Ye sebelum dia bisa menjelaskan situasinya. Setelah mengetahui situasinya, dia segera bergegas untuk membunuhnya, tetapi masih terlambat. Penatua Jiudan yang lainnya mengejar mereka perlahan, dan mereka berlari dengan cara berguling dan merangkak, hanya untuk melaporkan situasinya. Aku tidak bisa mengalahkannya, bukankah nama keluarga Ye akan terungkap. Pria berbaju putih itu berkata dengan marah. Cerah? Tapi mereka sangat tirani dan tidak memperhatikan sama sekali, dan anak laki-laki berbaju hitam sepertinya memiliki latar belakang yang besar. Pembangkit tenaga mayat hidup di alam pemujaan surgawi selalu menghormatinya dan memanggilnya tuannya. Sembilan tetua buru-buru berkata. Sekarang dia harus menggambarkan Long Chen dan Paman Huai lebih kuat, agar dia tidak terlalu malu. Huh, jadi apa? Tidak peduli seberapa kuat telan undet, keluarga Ye kami tidak takut pada mereka. Pria berbaju putih mendengus dingin. Mereka juga berkata, dan berkata. Kesembilan tetua itu berkata dengan ragu-ragu. Apalagi, pria berbaju putih itu berkata dengan dingin. Dia berkata, Biarkan aku kembali dan memberitahumu keluarga Ye, itu hal yang sama, jangan main-main dengannya, dia tidak pemarah. Yang disebut berulang-ulang, tidak berulang-ulang, jika Anda memprovokasi dia lagi, maka dia akan bersenang-senang dengan kita. Sembilan tetua hampir mengucapkan kata-kata Long Chen secara utuh. Sekarat. Pria berbaju putih itu meraung marah. Tiga warna cahaya ilahi muncul di belakangnya, dan kampaan ditembus oleh cahaya ilahi, memperluas retakan tak berujung. Dunia hampir runtuh karena kemarahannya. Tampaknya pria berbaju putih dapat menghancurkan langit dan menghancurkan bumi dalam satu pikiran. Kekuatan ilahi yang menakutkan bahkan membuat yang mulia surgawi merasa ketakutan. Pembangkit tenaga surgawi perlu membuka visi gelombang untuk meledak dengan sekuat tenaga untuk memicu kekuatan langit dan bumi, dan pria berbaju putih ini dapat mengendalikan kekuatan langit dan bumi sesuka hati. Hef! Apa? Berani sombong di depan keluarga Ye, aku, Ye Wuchen, akan datang menemuimu. Alis Ye Wuchen penuh dengan niat membunuh. Dia menoleh dan berkata kepada sembilan tetua, serahkan jejak darah dan jiwamu, dan aku akan memburu mereka. Yang disebut tanda jiwa darah adalah tanda jejak yang dia tinggalkan di Long Chen dan lainnya. Dengan tanda ini, mereka bertiga mengejar ke sini. Tapi sekarang tanda jiwa darah disebutkan, wajah sembilan tetua tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru berkata. Tanda jiwa darahku telah dihapus secara paksa oleh mereka. Omong kosong, tidak ada yang bisa menghapus darah abadi dan tanda jiwa Tianzun kecuali itu adalah pembangkit tenaga listrik abadi. Pria berbaju putih itu terkejut dan marah. Tapi, itu benar-benar terhapus. Sembilan tetua berteriak ngeri. Sebenarnya, dia berbohong. Ketika Long Chen melepaskannya, dia mengambil inisiatif untuk menarik tanda jiwa darahnya. Di satu sisi, itu untuk menunjukkan ketulusannya. Di sisi lain, dia tidak mengambil kembali tanda darah jiwa. Bunuh dia. Sekarang dia ditanya tentang tanda jiwa darah, dia pasti tidak berani mengatakan bahwa dia mengambilnya kembali, dan hanya bisa mendorongnya ke Long Chen dan yang lainnya. Alhasil, wajah pria berbaju putih itu pun berubah, dan kebohongan sembilan tetua membuatnya takut. Huff, sekelompok idiot, beri kamu waktu sebulan untuk mengetahui identitas mereka. Pria berbaju putih mendengus dingin dan mengendarai bayangan unikon. Bayangan unikon meraung dan menghilang ke langit. Bab 4080, Harta Tak Berujung Long Chen tidak tahu bahwa dia telah menjadi sasaran lawan yang mengerikan, dan dia terbang tanpa tujuan bersama semua orang. Melalui pertempuran dengan sembilan tetua, kepercayaan semua orang telah berlipat ganda, dan mereka memenuhi syarat untuk berjalan kemana-mana jika mereka dapat bersaing dengan Tianzun di Nianyingtian. Selain itu, mereka memiliki Paman Huai, seorang ahli super, untuk mengawal mereka. Long Chen diam-diam bersuka cita, terima kasih kepada Paman Huai, jika tidak, mereka akan sangat sulit di setiap langkah di Nianyingtian. Dan melalui pertempuran ini, Guoran dan Xia Chen sibuk membangun kembali formasi rune dari baju perang. Baju perang Guoran perlu ditingkatkan lebih lanjut, jika tidak maka akan kewalahan oleh kekuatan prajurit darah naga cepat atau lambat. Dan Long Chen juga sedikit cemas. Dia ingin cepat meningkatkan kultivasinya. Setelah kultivasinya ditingkatkan, kekuatannya akan meningkat dengan cepat lagi. Tapi naga yang kuat tidak pernah membiarkannya bergerak. Adapun kapan dia bisa bergerak, dia tidak mengatakan, biarkan dia menunggu dengan sabar. Ketika dia bosan, dia berlatih teknik penyempurnaan tubuh Dewa Naga dan terus menyempurnakan tubuhnya. Long Chen dan yang lainnya datang ke kota kuno manusia. Ini adalah kota terbesar yang ditemui Long Chen dan yang lainnya setelah berjalan selama tiga hari. Di sini, Long Chen akhirnya menemukan firma Huayun, dan setelah menunjukkan plat identitasnya, Long Chen dan yang lainnya segera diterima dengan hangat. Semua orang sementara tinggal di rumah bank komersial Huayun. Seperti yang diharapkan Long Chen, di Nyingtian, kekuatan-kekuatan utama pada dasarnya adalah yang mulia surgawi. Jika itu adalah pembangkit tenaga yang dihormati di bumi, bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga yang dihormati di bumi tiga tingkat, itu tidak akan dapat menekan situasi sama sekali. Penanggung jawab bank komersial Huayun juga merupakan pembangkit tenaga listrik yang dihormati. Hanya saja pembangkit tenaga listrik Tianzun ini tidak memiliki sikap pembangkit tenaga listrik Tianzun. Dia berkulit putih dan gemuk, dan terlihat seperti orang kaya dan kaya. Dia rendah hati dan sopan, berbicara dengan sangat sopan, dan membuat orang sangat nyaman. Ketika Long Chen datang ke sini, dia menemukan pijakan yang aman. Pada saat yang sama, Long Chen mulai menanyakan segala sesuatu tentang Nyingtian. Firma Huayun benar-benar tidak mengatakan apa-apa kepada Long Chen, dan memberikan semua informasi tentang Nyingtian kepada Long Chen. Ketika Long Chen membolak-balik informasi tentang Nyingtian, dia tidak bisa menahan nafas. Distribusi pasukan Nyingtian jauh lebih rumit dari yang dibayangkan Long Chen. Di sini, umat manusia hidup di sudut, dan di surga nirvana ini, hanya dapat dianggap sulit untuk bertahan hidup. Ada banyak peninggalan kuno di Nyingtian, beberapa ras bahkan memiliki darah yang kacau balau. Awalnya, monster dianggap sebagai keluarga di Ziantian, tetapi di sini monster dan monster dipisahkan, dan mereka tidak harmonis satu sama lain. Dan bahkan perang sering pecah. Nyingtian terlalu besar, berisi bidang bintang yang tak terhitung jumlahnya, beberapa di antaranya memiliki dinding langit yang lemah dan terhubung ke bagian dunia lain. Beberapa bintang dikuasai oleh dunia bawah, beberapa dikendalikan oleh hantu, dan iblis bahkan mendirikan dunia mereka sendiri di Nyingtian. Selain itu, ada banyak cabang ras iblis, dan ada celah di antara mereka. Mereka bertarung satu sama lain. Ras kuno yang tak terhitung jumlahnya seperti Blut Rache, Sado Rache, Dark Knight Rache, Del, juga memiliki sasisnya sendiri. Singkatnya, kekacauan Nyingtian tidak terbayangkan. Bukan hanya umat manusia yang tidak bersatu, tetapi ras lain tidak jauh lebih baik. Selain itu, hubungan antara klan utama sangat rumit. Beberapa klan tampak harmonis di permukaan, tetapi menikam mereka dari belakang. Beberapa ras telah bertarung selama bertahun-tahun, tetapi tiba-tiba mereka menjadi satu dan bertarung melawan ras lain bersama-sama. Long Chen secara singkat melihat sejarah perkembangan ras-ras ini, dan tiba-tiba kepalanya sebesar pertarungan, dan hubungan di antara mereka terlalu rumit. Tetapi setelah pemeriksaan yang cermat, Long Chen menemukan bahwa konflik adalah tentang sumber daya. Jika kita memiliki kepentingan yang sama, kita akan bersatu. Karena terlalu banyak materi, Long Chen tidak bisa membacanya sama sekali. Selain itu, bahan-bahan tersebut modern dan tidak dapat ditelusuri kembali ke sejarah yang panjang, dan maknanya tidak terlalu besar. Setelah pemahaman kasar tentang situasi berbagai klan, Long Chen mulai mempelajari tanah terlarang ni ying tian. Penelitian ini membuat jantung Long Chen berdetak kencang. Ada banyak tempat terlarang di seluruh Nirvana Sky. Ada puluhan tempat yang tidak dikuasai oleh siapapun. Tempat-tempat terlarang ini memiliki asal-usul yang menakjubkan, dan banyak di antaranya adalah dunia yang terkubur di zaman kuno. Ada banyak pintu masuk, Anda bisa masuk dan keluar sesuka hati, dan tidak ada batasan budidaya, sehingga menarik petualang yang tak terhitung jumlahnya. Hanya saja setelah sebagian besar petualang masuk, mereka tidak pernah kembali, tetapi beberapa yang beruntung kembali dengan membawa harta yang menarik. Ada latihan yang tak tertandingi di zaman kuno, ada obat abadi yang tak terhitung jumlahnya yang membuat tian zun cemburu, ada tentara magis dengan asal-usul yang luar biasa, dan ada telur binatang buas di zaman prasejarah. Tempat terlarang yang tidak dijaga ini terlalu berbahaya, jadi tidak ada kekuatan yang mau menjaganya. Meski hartanya luar biasa, panennya tidak sebanding dengan usahanya. Mereka yang dijaga dan ditempati sebagai area terlarang mereka relatif aman, tetapi untuk menempati area yang begitu berharga, Anda harus memiliki kekuatan absolut, dan Anda harus selalu mempertahankan kondisi puncak. Setelah kekuatan tertentu menurun, mereka seringkali tidak membutuhkan orang lain untuk menyerang mereka, dan mereka akan mundur dari penjaga secara sukarela untuk menghindari kematian. Selain itu, pembaruan dan iterasi pasukan utama Nyingtian sangat cepat. Suatu gaya dapat muncul seperti komet, atau mungkin menghilang dalam semalam, dan suatu gaya yang telah diwariskan selama ratusan ribu tahun, atau bahkan jutaan tahun, mungkin juga berbahaya. Tanah harta karun yang ditempati oleh kekuatan-kekuatan ini terkadang hambar, dan sayang untuk ditinggalkan. Karena ada banyak harta, ada banyak harta, tetapi Anda tidak dapat melihatnya, tetapi Anda tidak dapat memakannya. Jika Anda mengambilnya secara paksa, Anda hanya akan membayar korban yang tak ada habisnya. Dalam sejarah, saya tidak tahu berapa banyak kekuatan, karena keserakahan dan kecerobohan, menyebabkan terlalu banyak korban, dan akhirnya dimanfaatkan oleh musuh, tidak hanya kehilangan harta, tetapi juga merenggut nyawa mereka. Harta karun ini adalah pedang bermata dua. Jika mereka berkembang dengan baik, mereka adalah hal yang baik. Jika mereka tidak berkembang dengan baik, mereka akan membawa bencana. Beberapa sekte memilih sekelompok orang untuk memasuki tanah harta karun setiap tahun, tetapi ada batasannya, dan setiap kali mereka membuat rencana terburuk, bahkan jika orang-orang ini mati di dalamnya, itu tidak akan mempengaruhi kekuatan sekte secara keseluruhan. Titik. Dan beberapa sekte akan secara terbuka mempekerjakan orang luar, yaitu mengundang beberapa orang yang tidak takut mati untuk memasukkan harta mereka sendiri gelombang. Jika Anda keluar hidup-hidup dan mengeluarkan harta, Anda dapat berbagi dengan mereka, tetapi banyak orang luar. Orang-orang yang mengeluarkan harta yang sebenarnya pada dasarnya, menghilang. Singkatnya, pasukan ini juga bersusah payah untuk tanah harta karun, seperti kucing yang menjaga ikan besar, ingin makan, tetapi tidak memiliki gigi yang bagus, apalagi cara memakannya. Yang membuat mereka lebih cemas adalah, di satu sisi, mereka harus waspada terhadap kekuatan yang cemburu pada mereka, dan di sisi lain, mereka khawatir orang lain sudah makan lemak dan akan melahapnya. Singkatnya, Nia Nyingtian adalah dunia yang kejam dan dunia kecemasan. Setiap makhluk memiliki rasa tertindas yang sangat besar, seolah-olah kematian akan datang kapan saja. Sayangku, dengan begitu banyak harta, Monian mungkin sudah mulai beraksi. Melihat ini, pikiran Long Chen tiba-tiba memiliki wajah dengan senyum murahan.